Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di AGJS kali ini kita lupakan solder terlebih dahulu disini kita mempunyai ide kreatif yang sangat berguna yang banyak mungkin dicari oleh para pemirsa AGJS disini ada sebuah kawat nanti kawat ini akan kita bentuk menjadi sebuah alat yang mana alat ini bisa berguna untuk kalian semua oke yang penasaran dengan caranya simak terus video ini sebelumnya kita akan buka dulu untuk lingkaran dari kawat ini kalian bisa luruskan oke ya lalu kita akan buat ukuran menggunakan jari atau satu jengkal satu jengkal lebih juga tidak apa-apa disini kita lebihkan satu jengkal tiga jari oke ya disini bisa ikuti saja videonya disini ya jadi kita langsung potong saja untuk kawatnya oke seperti ini lalu kita luruskan dulu untuk kawatnya jadi teman-teman yang mempunyai kawat disini bisa buat seperti ini lalu kita bengkokkan saja yaitu kita ambil ukuran dari ukuran dari telunjuk oke garis-garis dari jari kita disini kita buat bengkokkan saja seperti ini jadi teman-teman ikuti saja tutorialnya disini sangat mudah jadi alat ini akan berguna untuk kalian bengkokkan saja seperti ini oke nanti kita akan kasih solatif atau solasi disini cuma untuk mempersingkat waktu kita tidak akan videokan disini ya agar durasi dari video ini tidak begitu panjang oke seperti ini jadi paham ya untuk pembuatannya seperti ini untuk awalnya lalu kita akan ukur menggunakan jari kita disini ambil saja untuk satu genggam disini menggunakan jari juga tidak apa-apa tapi disini akan saya gunakan untuk satu genggam saja menggunakan genggaman tangan oke disini nah disini ya lalu teman-teman ukur saja agar enak untuk pegangannya lalu kita tekuk di bagian sini kita ambil dua jari saja untuk ukurannya oke ya kita tekuk nantinya disini oke disini sudah dua jari oke tekuk seperti ini kita gunakan alat bantu saja oke ya seperti ini kita gunakan tang juga bisa gunakan tangan juga bisa ya oke disini kita tekuk lagi oke ya teman-teman bisa paham disini ini sangat gampang oke ya seperti ini jadinya tapi ini tidak selesai kita akan tekuk lagi buat tekukan lagi teman-teman bisa gunakan ukuran jari lagi disini ya saya ambil dari ukuran garis jari disini oke ya seperti ini lalu kita akan bengkokkan ke arah atas oke kita luruskan dulu lalu kita bengkokkan seperti ini saja oke ya sangat gampang disini untuk pembuatannya lalu kita akan potong pemotongan disini terserah kalian saja tapi disini saya akan buatnya seperti ini oke seperti ini ya jadi kita akan tes alat ini nanti menggunakan plastik es yaitu alat ini berguna untuk membuat es tanpa menggunakan tali karet atau rafia jadi kita akan buat alat pelintir disini oke ya jadi disini menggunakan reel kawat kita akan buat dulu untuk pegangan disini agar tidak menusuk di tangan ya oke disini tidak akan saya bidokkan untuk pembungkusannya menggunakan solatip oke disini sudah saya bungkus lalu kita akan tes kita akan tes menggunakan plastik es yang sudah diisi dengan air oke teman-teman bisa ikuti caranya seperti ini jadi teman-teman kalau mau buat es tidak usah menggunakan karet saja menggunakan tidak usah menggunakan karet menggunakan cara ini saja oke seperti ini jadi teman-teman bisa ikuti kita taruh saja yang sudah kita pelintir disini ke arah tekukan paling luar oke ya seperti ini lalu kita masukkan lewat bawah oke seperti ini lalu masuk lagi ke tengah-tengah dari kawat ini oke seperti ini jelas oke ya lalu langsung kita dorong ke depan dan kita tarik tarik ya seperti ini oke dan hasilnya seperti ini oke sempurna oke sekian dulu untuk video ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian jika video ini bermanfaat untuk kalian silahkan di share saja hanya menggunakan kawat kita tidak usah menggunakan karet menggunakan kawat disini sudah bisa buat es tanpa karet ya oke sekian dulu untuk video ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk ketik like dan subscribe kita tunggu disini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati